Nah seperti ini bosku ya, betul-betul tembus sekali bosku Hizunya itu cakep, betul nih ya Keren banget warnanya itu hijaunya ya Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Berjumpa lagi dengan channel Rajo Kalsedoni ya bosku ya Apa kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya Hari ini Rajo Kalsedoni akan mereview batu hijau ya Yang dikirimkan dari sesama teman Rajo Kalsedoni dari Sulawesi ya Kita akan lihat batu seperti apa dan jenis apa ini bosku ya Karena yang ngirim juga belum tahu ini batu jenis apa ya Namun coba kita akan mereview bagaimana teksturnya, tingkat kristalnya Dan juga bagaimana kekerasannya bosku kita akan review batu jenis apanya Atau tergolong masuknya jenis apa nanti ya Dan buat yang baru ketemu channel ini jangan lupa klik tombol subscribe Klik juga tombol like dan juga tulis komentar ya Karena setiap mimpinya Rajo Kalsedoni selalu bagi-bagi 2 paki-paki gratis Kepada 2 orang subscriber yang setia menonton channel Rajo Kalsedoni ya bosku ya Oke bosku langsung aja kita review batunya ya Oke kita bawa aja kameranya ya Karena batunya kita taruh di kamar mandi ya Kurang lebih gudang kamar mandi ya Oke kita ini ya kita review ya Nah ini dia bosku batunya udah direndem ya Karena batu itu hidup bosku ya Jadi jangan disangka kalau batu meskipun dia batu dia itu sebenarnya hidup bosku ya Dan ada juga beberapa jenis kristoplas disini ya Wow ini ya biru-biru seperti itu ya Ini yang birunya super bosku ya Jadi yang iju tua ya bukan yang muda-muda itu ya Memang simpenan Rajo Kalsedoni ya Oke nanti sekalian ya kita review ya Oke kita ambil dulu ini bosku ya Kita ambil dulu Wah teksturnya ini hijau bosku ya Kita lihat disini teksturnya hijau Atau kita bawa aja keluar ya Oke Tau sini ya Oke bosku Di depan kita udah ada batu jenis baru ya Kalau saya lihat disini ya Dari teksturnya itu Malah mirip Ini bosku ya Gio ya malah ya disini ya Tapi dia ada beberapa di bagian pinggir sini Dia kristal bosku ya Seperti krum Kalsedoni dan jenis lainnya ya Dan kalau kita center ya Dia lumayan tembus ya bosku ya Ijunya itu tembus sampai Sampai 10 atau 15 mili ya Tuh lumayan tembusnya bosku ya Jadi batu ini bener-bener Ijunya cakep banget bosku ya Malahan ada juga tekstur seperti mirip Bacan bosku Nih ya Untuk bobotnya sendiri ini ya Sebagai sampel saya dikirimkan Bobot 2 kilo ini bosku ya Nih ya Hijaunya cakep betul ya Dan sekarang ini sedang posisi basah ya Kalau menurut aku sih ya Ini lebih mirip ke Ini ya Serat bacan ya Hanya saja Dia tidak ini bosku Belum kristal bosku ya Namun ada di bagian pinggir-pinggirnya Itu ya Yang bisa kita center ya Seperti ini Nah seperti ini bosku ya Betul-betul tembus sekali bosku Ijunya itu cakep Betul nih ya Tuh Beuh Keren banget warnanya itu Hijaunya ya Seperti hijau-hijau toska Seperti itu ya Nah kalau di samping kita ini kan ada Jenis kristopras ya Tuh ya Kristopras Yang super juga ini ya Warnanya super Bukan muda ya Jadi ini benar-benar hijaunya Benar-benar hijaunya Hijau super bosku ya Tuh Nah bosku ya Kameranya kita ganti Seperti ini sebentar ya Jadi saya mau jelaskan Kalau batu ini Miripnya Dia kalau tekstur Dari terlihat dari Seratnya ya Ini kurang jernih di kamera ya Ini seperti bacan bosku Tapi ini bukan bacannya Dan Di bagian Ujungnya Ini Semi-semi kristal Seperti itu bosku ya Jadi kalau di center Dia hijaunya cakep betul ya Dan ini juga bukan Jenis Kris Krisopras ya Yang Teksturnya juga Beda ya Kalau kristopras itu Lebih Padet ya Teksturnya Dan jarang sekali Yang Kristal Sedangkan ini Ada di bagian pinggirnya ini Yang Sangat-sangat Semi-semi kristal Seperti itu bosku ya Jadi Bisa jadi Ini juga bisa Berproses ya Batunya sangat Hijau sekali Dan juga dalam Warna Dia berbeda ya Kalau yang ini dia Seperti hijau Apel ya Kalau yang ini lebih Seperti hijau Botol Bosku ya Dan centerannya pun Keren banget ya Ini Cakep banget Batunya ya Warnanya juga Keren ini ya Saya dapet sampel Ini bobotnya 2 kilo ya Nah Jadi kita akan Tes Untuk kekerasannya Itu bosku ya Apakah batu ini Bener-bener keras Atau bisa digigit Atau Siapa yang mau gigitnya ya Kita akan Coba pukulkan Dengan palu Bosku ya Dan tentu saja Palu yang kecil aja Oke Di depan kita Sudah ada Palu kecil ya Memang buat Notokin batu ya Mau lihat serat-serat Seperti itu ya Jadi kita akan Pukul Dengan palu ini ya Apakah keras Cuma buat sampel aja Bosku ya Bismillah ya Tuh Jadi Batu ini lumayan keras Bosku ya Tidak seperti Batu fluoride Atau serpentine Itu ya Yang lumayan Tidak keras ya Bosku ya Batu ini lumayan keras ya Dilihat dari Bunyi ketika Dihantamkan dengan Sebuah besi Bosku ya Jadi batu ini Lumayan Ini ya Jadi Si bosku Kalau mau Nambah koleksi Bisa ya Atau boleh ya Ini warna senterannya Cakep betul Bosku ya Hijau seperti botol Bosku Namun Saya Saya lihat Bosku ada mirip-mirip Juga seperti Hijau garut ya Nah ini Yang saya suka itu Senterannya ya Padahal ini di tempat terang Namun Dia di senterannya Karena batunya itu Tembus ya Tuh Ini cakep banget ya Jadi Udah Kayak hijau Seperti bacan itu Bosku ya Namun sekali lagi ya Ini bukan bacan Ini parian terbaru Bosku ya Nih Karena kalau dilihat Dari Ininya Bosku ya Teksturnya Ini Mirip seperti bacan ya Yang bacan yang belum kristal Tapi Disini juga ada bagian yang sudah Sumi-sumi kristal Di bagian Ujungnya ya Ini keren banget ya Tuh Atau boleh buat yang mau Nambah koleksinya ya Silahkan ya Gede banget ya Buat dipajang di galeri Juga Cakep ini Bosku Atau ada yang mau maharin Batu krisopras ini ya Yang Super Bosku Warnanya tua ya Jadi ini super ya Tuh Bukan muda Boleh ya Langsung aja Kirin ke Whatsapp Bosku ya Nih Hehehe Dan kita juga akan lihat Senterannya ya Tuh Hijaunya tembus ya Karena ini Super Bosku ya Oke Oke Bosku Itulah Review singkat Mengenai Batu Hijau ini ya Meskipun kurang lengkap Semoga bisa Mengobati Cuci-cuci mata Si Bos ya Mengenai batu hijau Yang lumayan banyak sekali Di Indonesia ini Persinya Beuh Keren-keren Dan Luar biasa sekali ya Mungkin juga ada Jenis-jenis lain Yang belum terekspos Keluar bumi ya Keluar bumi Oke Bosku Saya pamit undur diri dulu Semoga dimudahkan urusannya Semoga dilancarkan Rezikinya Dan semoga Disehatkan badannya ya Buat yang belum subscribe Langsung subscribe Sampai jumpa langsung like Dan langsung komen Oke Saya ada jadwal-jadwal Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Gisuh Nusantara Grabe Sim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sim